Seluruh logo KPK di gedung merah putih, kuningan, Jakarta Selatan, ditutup dengan kain hitam Monsior penutupan logo itu akan berlangsung hingga revisi undang-undang UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dicabut dari program legislasi nasional Logo KPK, tetap ditutup sampai UU revisi benar-benar dicabut Kata Ketua WPKPK Yudi Purnomo kepada wartawan Minggu, tanggal 8 September tahun 2019, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang ini Logo KPK di sisi kiri dan kanan sudah tertutup dengan kain besar berwarna hitam Monsior logo KPK Yang berada di bagian paling atas gedung itu pun tertutup kain hitam Monsior pegawai KPK pagi ini Menggelar aksi di gedung KPK Mereka menutup semua logo KPK di gedung itu dengan kain hitam besar Wakil Ketua KPK Saud Situmorang Menyebut aksi penutupan logo KPK ini memiliki makna tersendiri Makna penutupan itu ialah sikap KPK yang tidak pernah takut dalam berbicara kenyataan Saya mengkuat apa yang disampaikan oleh pelukis Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah melukis ketakutan saya Saya tidak pernah melukis mimpi-mimpi saya Tapi saya melukis tentang reality Saya kuat itu saya katakan KPK hari ini tidak pernah takut KPK tidak pernah bermimpi Tapi KPK bicara kenyataan Kata Saud Situmorang Sampor